Sekarang kita coba lihat keadaan ini dengan menghubungkan keadaan global gitu. Hari ini ada 30 negara yang mengalami social unrest karena problem injustice, ineficiency, macem-macem tuh. Dari Cordoba, dari Spanyol ke Perancis sudah hampir satu tahun yang menuntut jaket kuning, perbaikan pensiun segala macam, cili hanya karena harga tiket kereta api naik, satu kota dibakar, Argentina, Mozambik, segala macam tuh. Jadi gejala ini semacam siklus baru orang mau tuntut justice gitu di 30 negara. Nah di kita seluruh persoalan di 30 negara itu ada di Indonesia hari ini, sebut aja, semuanya ada di situ. Tetapi awareness negara-negara menganggapnya kita bisa kendalikan itu dengan menyebut NKR harga mati. Semua harus banca silai. Seolah-olah superstruktur ideologi bisa menertibkan kekacauan distribusi keadilan. Itu bahayanya tuh. Dan saya kasih kritik dulu bahwa seandainya keadaan ini membesar, lalu siapa yang akan memimpin pikiran alternatif sebagai oposisi? Sehingga artikulasi keresahan publik, keresahan korporasi, keresahan LSM bisa diambil alih oleh partai oposisi. Sehingga perubahan politik bisa melembaga. Sekarang ada partai oposisi. Akan ada konfrontasi antara buruh dan pemerintah, antara masyarakat sipil dan pemerintah, tanpa ada kanalisasi melalui politik oposisi. Jadi ini saya kira proyeksi yang agak mengkhawatirkan. Ini bisa lihat gejala itu tercermin di dalam data-data makro yang mungkin kita bisa ulas agak. Jadi paling sederhana misalnya hari ini kita tiba-tiba di tengah defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran juga, tapi tiba-tiba rupiah menguat. Jadi ini kan sesuatu yang, kan dalam ekonomi itu ada rule of thumb, ada satu hubungan antar variabel itu yang baku gitu kan. Nah sehingga, dan ini ketika menguatasi semuanya, nggak ada satupun yang mencari atau mengantisipasi apa yang ini akan terjadi kalau ini terjadi seperti ini gitu kan. Jadi ini kan persoalannya ada capital inflow yang itu dalam bentuk hot money memang masuk begitu besar, ya gimana nggak besar kita memberikan jail orang-orang hanya 1%, 2% gitu kan. Tiba-tiba pemerintah, tidak sektor keuangan, pemerintah, pemerintah memberikan jail retail saja 8%. Bagaimana orang nggak masuk gitu kan. Nah tetapi mereka lupa bahwa yang namanya pemerintah itu bukan tanpa risiko. Risiko fiskal ini kan yang pasti akan menjadi pertimbangan yang hot money, hot money ini masuk. Nah sementara kondisi fiskal kita hari ini, ini mungkin terburuk. Nggak tahu apakah 10 tahun yang pasti dari data historis itu, dari 10 tahun terakhir fiskal kita hari ini yang terburuk. Nah poinnya kenapa orang nggak misalnya bikin analisis yang agak hati-hati. Ini hot money artinya short termis gitu. Spekulahan yang hit and run gitu kan. Betul. Tapi justru di, oh nanti akan membayar itu. Justru ini di, apa namanya, dianggap mungkin ya, yang dari sisi optimis ini adalah kepercayaan terhadap Indonesia loh. Kalau kepercayaan ke Indonesia itu berarti FDA. Itu baru, baru, baru betul-betul orang yakin, confident bahwa Indonesia memang sangat interested gitu, sangat, apa, prospektif untuk investasi. Nah kalau orang hanya masuk dalam bentuk hot money, itu orang hanya coba-coba. Kalau pun nggak coba ya spekulatif gitu kan. Kalau spekulatif di dalam hot money, persoalannya, hitungannya kan bukan bulan lagi. Bukan hari lagi, bisa per menit, bisa per detik gitu kan. Nah sementara jumlahnya ini sangat besar. Mungkin 40-an persen ya bangnya yang dalam bentuk investasi modal asing yang dalam bentuk hot money gitu kan. Nah sehingga ini yang tadi ya, yang tadi kita ceritakan persoalan gelembung ekonomi tadi, ini gelembung yang resikonya ini sangat besar sekali. Jadi bagaimana mungkin, bagaimana mungkin melihat kondisi data-data seperti itu, orang nggak boleh, nggak boleh menyuarakan, nggak boleh mentafsirkan, bahkan dalam satu diskusi publik terbuka, ketika kita menyampaikan data-data itu, ada salah satu perwakilan dari kementerian langsung menyampaikan, loh Anda ini kok tidak cinta NKRI. Jadi bagaimana mungkin kita nggak cinta RKRI ketika kita menyampaikan hal yang jujur gitu. Tapi kan pengusaha punya naluri kan buat baca fake signal itu kan. Nah ini kan sudah dikasih punishment. Jadi begitu, begitu investasi ini mandek. Jadi investasi mandek ini kan sebenarnya bukan tidak hanya sekedar yang dari asing, tapi investasi PMDN, investasi dari dalam negeri, ini semuanya orang juga nggak akan, nggak ada yang berani gitu kan, berani untuk masuk ke sektor-sektor itu kan artinya punishment. Saya lihat gini Mbak, saya pernah dalam satu kesempatan ngobrol sama Pak JK, Pak JK selalu bilang begini, kita tuh orang Indonesia yang perlu kita khawatirin bukannya market tuh bukannya kaitannya dengan di capital market, tapi pasar becek, pasar rakyat. Iya, ketika nggak bergerak kan. Ketika pasar rakyat nggak bergerak, disitulah basisnya orang Indonesia. Kalau capital market tuh kaitannya tadi dari hot money. Nah, balik lagi. Ini dua-duanya sekarang? Iya, Kak. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau kita mau bicara pertumbuhan ekonomi, itu kan berarti FDI. Itu kan jangka panjang. Kalau orang beli saham, tadi kayak hot money begitu di capital market, pemerintah ngelempar sun dengan bunga tinggi, itu balik lagi sifatnya sementara aja. Kan kalau orang investasi di situ at any time dia bisa tarik. Sesuai dengan kontraknya aja, janjinya berapa lama, berapa lama. Tapi kalau orang sudah masuk di industri, orang minimal lima tahun, sepuluh tahun paybacknya berapa lama gitu kan. Nah, kalau mau lihat pertumbuhan ke depan apapun gitu bentuknya, industri-industri bisa yang canggih, bisa yang masyarakat dan sebagainya. Nah, apalagi untuk negara Indonesia yang masyarakatnya, mayoritas penduduknya masih di level pendidikannya tuh masih di menengah bawah gitu. Nah, itu butuh pekerjaan. Nah, pekerjaannya ojol satu hal. Tapi kalau kebanyakan ojol, kan akhirnya perang juga tarif di antara mereka. Nggak bisa menghidupi juga. Yang sekarang yang ada adalah teman-teman yang dari pabrik itu, pabriknya tutup, lari, paling gampang adalah menjadi ojol. Saya nggak menghina ojol gitu loh. Tapi terus kepastian dapat gajinya juga lebih sedikit, lebih nggak pasti kan. Dan nggak ada hak normatif. Nggak ada hak normatif, nggak ada jaminan, nggak ada apa gitu. Nah, Indonesia negara yang dimana masyarakatnya usia produktif tinggi, pendidikan tinggi, yang dibutuhkan sekarang adalah kalau mau narik investasi masuk di industri sebesar-besarnya. Bikin kebijakan yang bisa, bagaimana supaya apakah PMDN orang yang ada sekarang ini yang punya pabrik, teman-teman saya yang punya pabrik, bagaimana dia bisa nambah pabriknya? Bikin dua kali lipat. Bantulah untuk terobos pasar asing misalnya, pasar ke luar negeri. Harusnya dibantu. Kalau mau bikin kebijakan dilihat, yang dibutuhin oleh pengusaha itu apa? Misalnya, banyak pengusaha kita yang karena G2G-nya, kerjasamanya antar Indonesia dengan Eropa nggak dibuat, ke negara lain dia nggak kena pajak, ke kita masih kena pajak 10%. Kan lebih mahal, akhirnya orang nggak ngambil kita. Tapi kalau itu dilakukan oleh pemerintah duduk, kebutuhannya negara ini apa sih? pengusaha apa? Nah, negara juga ngelihat dulu, ini bikin skala prioritas, ini industri apa yang mau dimajuin? Bisa dilihat misalnya, satu, kemampuan kita ini apa? Terus masyarakatnya, penduduknya, pekerjanya, resources-nya, komponennya semua. Kalau ada bikin list, mungkin itu yang omnibus law-nya, yang kita mau. Kita ngedorong itu. Kalau dulu Pak Harto kan jelas, substitusi impor sama ekspor. Nah, ini kan kita belum tahu, ini ekspor yang mana. Nah, itu yang didorong, sehingga nanti ini benar-benar bisa menciptakan keadilan, kesejahteraan, gitu loh. Dan pengusaha baik yang di luar, mau juga masuk ke Indonesia. Sekarang, yang ada, ada satu pabrik itu di Tangerang, yang punya pegawai 10 ribu, yang lagi mikir mau pindah. Ini bahaya nggak? Mau pindah, ada satu pabrik saya nggak boleh ngebut nanti. Jenis produksinya. Pabrikan di Tangerang, manufaktur, padat karya. Pegawainya 10 ribu, itu udah siap, mau pindah, gitu lagi mau pindah, dia mau mikir. Kalau ke Vietnam, Vietnam udah satu retit. Nyari pegawai 500 aja udah susah, gitu loh. Terus mau pindah ke mana lagi? Nah, kan ini yang ada, berbondong-bondong mau keluar, harusnya ini yang diselamatin dulu, gitu loh. Nah, ini saya melihat, kalau misalnya kita mau bicara investasi ke depan, terus bisa nolong rakyat, dan sebagainya, hari ini kita masih cocok masuk di industri. 4.0 is one thing. Kelasnya itu khusus, sedikit masih, dan itu adanya di kota besar. Bikinlah Silicon Valley, yang anak-anak muda milenial, itu mesti kita siapin juga. Tapi, yang 0.4, itu juga, kita tuh pasarnya masih banyak banget, yang kita mesti siapin. Dan itu pasarnya juga ada di luar negeri. Bagaimana mengkombinasi 0.4 ke 4.0? 4.0 tanpa 0.4, nggak bisa jalan juga. Produknya kan harus dibuat. Siapa yang buat produknya? Sekarang orang mau bikin pada online-online. Produknya, kalau Indonesia nggak nyiapin, akhirnya dari luar Cina yang masuk. Nah, yang begini-begini ini, mestinya agak sensitif gitu loh. Jadi, nggak semua dirubah gitu arahnya. Jadi, tadi ini semakin mengerucutkan kita kesimpulan bahwa korporasi koroni tadi. Pertama, misalnya, kenapa 16 paket stimulus itu kok nggak ada yang ngefek atau nendang. Misalnya, kita ambil contoh saja. Tadi, fasilitas ekspor misalnya. Itu pemerintah meluncurkan yang namanya KITE. Fasilitas untuk kemudahan impor bahan baku untuk yang ekspor. Tapi yang terima, yang terima itu adalah industri makanan. Industri makanan itu ekspornya nggak ada 10%. Nah, sehingga nggak usah ada kajian, nggak ada evaluasi, udah pasti itu kebijakan kroni. Yang terima gitu kan. Nah, kedua, misalnya, orang-orang yang mau ekspor, teman-teman yang bayar ini itu yang sering curcol ya. Jadi, mestinya yang namanya ekspor, ekstrimnya, apakah barang itu berbahaya buat pembelinya, buat bayarnya, atau akan merusak bayarnya? Sepanjang bayarnya itu mau bayar, mau beli, kenapa harus dihambat? Nah, sebaliknya, barang-barang yang impor, yang masuk ke Indonesia itu kan harus benar-benar well-prepared, harus benar-benar terstandarisasi, karena untuk perlindungan masyarakat. Tapi yang terjadi kita sebaliknya, impor begitu mudahnya untuk masuk, sementara pengusaha untuk ekspor, luar biasa sulitnya. padahal kalau memang benar tujuannya adalah mendorong ekspor, ya apapun yang Anda lakukan ekspor, begitu Anda ekspor, apakah itu berbahan baku impor, syukur-syukur malah justru yang tidak berbahan baku impor, itu yang mestinya langsung diberikan ribet. Sesederhana itu sebenarnya ekonomi gitu kan, tapi kan ini sekali lagi, bagaimana ini tidak cenderung kita akhirnya menyimpulkan bahwa ini memang fasilitas untuk kroni. Kedua misalnya tadi, berbagai macam insentif untuk UMKM. UMKM itu dibatasi, menengah itu kemarin hanya yang asetnya dibatasi 15 meriar. Nah sementara usaha-usaha yang sekarang, apalagi kalau usaha yang berefrontasi ekspor, alat-alatnya saja Mbak Yani ya, mungkin enggak satu alat mesin yang high tech itu saja, itu sudah miliaran sendiri. Nah akhirnya apa? Karena, ya karena mereka asetnya sudah lebih dari 15 miliar, maka berbagai macam insentif dari pemerintah itu enggak bisa diterima, enggak bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha menengah kita. Jadi enggak bisa naik kelas itu dari kecil sama menengah. Nah setelah mereka tidak mampu naik kelas, lalu ya itu resiko bisnis. Dengan mudahnya pemerintah langsung bilang gitu, itu resiko bisnis, jadi bukan tanggung jawab kita. Jadi gimana ceritanya gitu loh. Jadi ini... Banyak memang teman-teman yang mau ekspor tuh dihambat. Misalnya bayarnya datang, izin bisnis, masa hanya boleh datang ngeliat gak boleh ke pabrik? Nah bagaimana? Pemerintahnya enggak boleh kan ke pabrik? Sama ini, sama imigrasi kita, ada kasus banyak banget. Ini mau ekspor ya, ada teman lagi cerita, kebetulan lagi ngopi sama Mbak Eni, dengerin deh biar Mbak Eni denger. Ini saya sampai bilang, dia udah barang permintaannya ada, ahlinya udah datang ke sini, orangnya datang. Mau ekspor dipersulit, yang mempersulit tuh kita. Setiap hari tuh teman-teman, banyak-banyak ngeluh, yang mempermasalahkan kita, ini ujung-ujungnya apa? Apa kurang setoran gitu kan? Jadi gak lucu gitu. Kita sendiri yang menghambat untuk kemajuan kita. Di aturan dibacukannya tuh listnya panjang. Aduh. Dan gak ada urusannya sama Omnibus kan? Gak ada. Sikap mental kan? Akhirnya sikap mental. Balik lagi, saya juga khawatir juga, kemudahan itu, kalau kita udah mateng, misalnya ya, emang risk-based. Pendekatan risk-based itu bagus. Oke, ya lalu. Pendekatan risk-based bagus. Selama yang megang, yang mimpin itu tahu. Tapi kalau yang mimpin gak nih, tetap aja jadi mainan. Yang mimpin harus risk-taker juga. Iya, risk-taker, dan paham resikonya di mana. Saya mendukung kalau Omnibus itu untuk meluluhlantakan bisnis kronis, setuju saya. Iya, itu. Oke. Terima kasih telah menonton!